Kronologi Yadi Sembako dilaporkan kasus penipuan, Aldi Tahir ikut buka suara, singgung soal honor. Komedian Yadi Sembako dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan. Laporan ini diajukan oleh pria bernama Muhammad Adri Permana ke Polres Metro Tangerang Selatan pada selasa tanggal 12 September tahun 2023. Kita tanggal 12 September tahun 2023, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi, Suryadi. Siapa Suryadi itu? Yaitu orangnya Gus Anom. Apa yang dilaporkan? Pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan, ungkap kuasa hukum Adri, Muara Karta, selasa tanggal 19 September tahun 2023, dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Lantas, bagaimana kronologi kasus tersebut? Menurut Adri, event organizer EO, yang dikelolanya membuat kesepakatan dengan pihak Yadi Sembako untuk menggelar sebuah event. Event itu, kata Adri, adalah peluncuran perusahaan milik Yadi Sembako dan seorang pria bernama Gus Anom, PT Gudang Artis. Berdasarkan kesepakatan, pihak Yadi Sembako harus sudah membayar H1 sebelum event digelar, yaitu tanggal 25 Agustus tahun 2023. Saya dengan Bang Yadi Sembako pada saat itu memang sepakat untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu launchingnya perusahaan mereka, Yadi Sembako dan Gus Anom. Kegiatannya di tanggal 26 Agustus tahun 2023, kami memang buat kesepakatan kontrak kerja, bahwa H1 dilakukan pembayaran, tutur Adri. Lebih lanjut, Adri mengatakan Yadi Sembako memang menepati kontrak kerja tersebut. Yadi Sembako disebut Adri telah memberikan cek untuk membayar. Namun, saat dicek, ternyata cek yang diberikan Yadi Sembako tersebut kosong. Memang beliau memberikan cek di H1 di tanggal 25 Agustus tapi pada saat kami cek pada tanggal 28, batas akhir pembayaran, ternyata ceknya kosong, ungkap Adri. Mengetahui hal tersebut, Adri pun berusaha menagih pembayaran yang mencapai ratusan juta kepada Yadi Sembako. Sayang, pihak Yadi Sembako disebut-sebut hanya memberi janji tanpa kepastian. Dan dari tim mereka menjanjikan hampir setiap hari, sudah kami coba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, kata Adri. Karena tak ada itikat baik dari pihak Yadi Sembako, tambah Adri, ia pun lantas memilih untuk membawanya ke jalur hukum. Terlebih, Adri mengaku sudah sempat memberikan somasi kepada pihak Yadi Sembako. Dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan, akhirnya kami mengambil langkah tegas ke jalur hukum. Karena di kontrak tersebut sudah jelas, bahwa sampai dengan tanggal 28 Agustus tidak ada pembayaran, kami sudah somasi. Kami sudah memberikan waktu kurang lebih tiga minggu, dan ini sudah hampir satu bulan, urainya. Meski demikian, Adri mengaku sebenarnya ia dan pihak Yadi Sembako masih berkomunikasi terkait soal pembayaran. Tetapi, menurutnya tak ada kejelasan mengenai hal tersebut. Kontakan masih, tapi tidak ada kejelasan, pungkas dia. Aldi Taher buka suara, jadi salah satu artis yang diundang. Diketahui, dalam acara peluncuran PT Gudang Artis, sejumlah musisi diundang, termasuk Aldi Taher. Aldi Taher mengaku ia dihubungi langsung oleh Yadi Sembako untuk mengisi acara tersebut. Ya kita teman-teman, kan namanya seniman ia, musisi pas diundang sahabat ia, datang acara nyanyi, kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Tak hanya itu, Aldi Taher juga mengaku sudah dijanjikan akan dibayar oleh Yadi Sembako. Namun, hingga saat ini, ia belum menerima seperti nominal yang dijanjikan Yadi. Meski demikian, Aldi Taher mengaku ikhlas dan lebih memilih mendoakan sang sahabat. Sekali lagi, saya cuma bisa mendoakan dan sudah ikhlas insya Allah terus mendoakan, imbu dia. Aldi menjelaskan begitu mengetahui Yadi Sembako bermasalah dengan pihak EO, ia mengikhlaskan honor yang belum dibayarkan. Terlebih, saat ini Yadi Sembako dilaporkan ke polisi. Kalau kita jujur, ya saya kebetulan diundang nyanyi saya sudah pribadi sudah mengikhlaskan, karena saya pribadi dengan Bang Yadi sahabat, ucap Aldi Taher. Di mana yang nelepon, nawarin, Bang Yadinya, saya sampaikan di sini, media, insya Allah Bang Yadi diberikan kesehatan terus berkarya, terangnya. Polisi masih mendalami. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cah Yadi, membenarkan adanya laporan terhadap Yadi Sembako atas dugaan penipuan dan penggelapan. Dilaporkan atas dugaan melakukan penipuan dan atau penggelapan, ujar Alvino, Rabu. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Tak hanya itu, Alvino juga menyebut pihaknya akan melakukan klarifikasi pada pelapor. Dilaporkan minggu kemarin tanggal 12 LEP-nya, terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Tapi, ini kan baru pelaporan, nanti kepelapornya diklarifikasi. Nanti perkembangannya disampaikan, ucapnya. Nantinya, lanjut Alvino, pihaknya bisa mengetahui duduk perkara laporan tersebut apakah benar soal penipuan cek kosong atau tidak. Itu masih didalami dugaan itu. Intinya terkait kasus tipu gelap penipuan dan penggelapan. Itu masih kita dalami apakah cek kosong atau ada yang lain, tandas dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!